Halo teman-teman, selamat datang kembali selamat datang kembali di channel youtube saya, hari ini kita mau balik ngomongin istilah empath supernova gitu ya nah empath supernova ini tuh gimana gitu bisa terjadi menurut aku sih frase ini kuat banget gitu ya dan gimana keren gak kedengerannya empath supernova gitu ya istilah yang sebenernya dulu pernah saya bahas di video ya mungkin udah agak lumayan lama gitu ya kalian mungkin bisa search gitu kan empath supernova nah memang mainstream psychology tuh gak terlalu ngomongin kayak gini gak terlalu juga ngebahas jenis-jenis narsistik gitu ya even di dalam buku, buku perdoman itu kayak apa kita sebut istilah dengan DSM-5 lebih banyak ngomongin tentang NPD yang klasik atau overt gitu ya nah supernova sebenernya apa gitu ya kita agak refresh dikit ya supernova itu adalah menurut aku sih maknanya tuh stepping dalam mengumpulkan dan me-unleash power gitu ya your power gitu ya it means kayak kalau lu udah ngerasa ini semua cukup and enough is enough gitu ya bener-bener strong banget saat kondisi kalian yang paling sakit gitu ya dan kalian akhirnya oke fine that's it cukup sampai disitu doang gitu ya temen-temen jadi tibanya kayak kalau lu bintang tuh lu meledak gitu ya bener-bener bukan kalian terus berantem abis-abisan atau mau bener-bener masuk di dalam drama NPD untuk memenangkan no, it's not kayak Bu Alice Dendam atau sejahat mereka yang melakukan hal itu terus kalian juga ikut melakukan itu no, tapi menjadi supernova adalah poin utamanya adalah agar narsisis tau game over guys game over gitu ya game over gitu ya jadi nomor satu ketika narsisis kehilangan kontrol over emosional kalian dua, narsisis kehilangan kontrol bahkan atas topengnya sendiri tiga, bahkan supernova bisa membuat narsisis terekspos yang keempat, kayak kalian ngerasa oke deh, ini adalah pertaruhan atau survival mode lu yang terakhir gitu ya untuk melepaskan diri atau bener-bener supernova dari kondisi narsisis tic yang kalian alami nah, banyak banget yang mengalami atau menjadi impact supernova itu dalam jangka waktu atau momen tertentu dalam hidupnya gitu ya ada gak sih anak yang memiliki orang tua NPD terus jadi impact supernova? ada sih gitu ya mungkin dalam pertama kali dalam hidupnya dia berani memilah diri dan berhenti untuk menerima perilaku abusive yang sumur hidupnya mungkin dia udah familiar gitu ya teman-teman bisa gak dia tiba-tiba pergi gitu aja mungkin kabur dari rumah bahkan tanpa berpikir ke depannya kayak gimana bisa gak? bisa dan sebagian besar dari survivor-surviver ini tuh selamat gitu ya teman-teman nah, jadi gimana ini bisa terjadi? kok ada orang yang mengalami atau menjadi impact supernova gitu ya orang emang sering bilang kesabaran ada batasnya gitu ya tapi korban-korban NPD ini believe me guys kesabarannya tuh luas banget luas banget karena mereka adalah sebenernya impact sejati gitu ya jadi gimana dong bisa jadi impact supernova? nomor 1 basically itu bawaan dari seseorang bawaan dari seseorang itu mengacu pada kapasitasnya gitu ya ya, basically emang udah gede banget, sabar banget dan memang udah full impact gitu ya tapi bawaan dari seseorang itu memengaruhi seberapa cepat atau lambat atau dia bakal jadi impact supernova atau enggak gitu ya kemudian yang nomor 2 gimana itu bisa terjadi? itu tergantung pilihan apa saja sih yang ada dalam hidupnya ada pilihan gak untuk bisa lepas? ada kemauan gak? ada kemampuan gak? kira-kira seperti itu ya teman-teman kemudian yang nomor 3 dipengaruhi oleh fase kayak kondisi pribadi usia kondisi pada saat itu kondisi sosial, pekerjaan, lingkungan dan orang-orang yang di sekitarnya jadi dipengaruhi oleh yang di sekitarnya kemudian yang nomor 4 tentu strong banget ya edukasi dan membentuk mental yang bener-bener kuat nomor 5 ada yang justru jadi MP Supernova karena gak ada pilihan lain atau mungkin sengeri apa hal separah apa yang ia terima sampai gak ada pilihan lain selain Supernova gitu ya ibaratnya it's just blow up gitu ya bener-bener gak ada pilihan lain yang ke-6 itu terjadi begitu aja karena pada titik tertentu jadi mungkin dia tidak menyadari bahwa dia akan mengalami menjadi Supernova tapi itu terjadi begitu aja nah terjadi begitu aja itu maksudnya meledak gitu ya secara mental enough is enough gitu ya tapi banyak yang efeknya itu akan menutup diri sepenuhnya teman-teman close all access ya bener-bener kayak menganggap game over tadi gitu ya teman-teman itu yang ke-6 yang ke-7 adalah menyadari bahwa sebenarnya dia sudah selesai sudah quit atau game over is the only way jadi jalan satu-satunya memang untuk tidak bermain gitu ya teman-teman akhirnya dia akan menyadari bahwa Empat Supernova itu bisa karena emang dia sudah waktunya mengalami Empat Supernova atau bahkan gak ada rencana sama sekali teman-teman gitu nah yang udah sampai di video ini gitu ya kira-kira kalian itu ada di level mana udah udah bener-bener pengen Supernova atau kalian bahkan gak ada kepikiran atau gak ada keberanian atau belum ngalamin aja gitu kan ya kira-kira nah teman-teman thank you banget untuk yang udah sampai di video ini yang mau like komen subscribe kalau ada yang mau nonton video tentang Empat Supernova yang versi sebelumnya nanti aku kasih linknya di deskripsi thanks untuk semuanya yang udah nonton like, komen, subscribe yang mau baca buku aku jangan lupa memberi ke Instagram at unscret.nassisis sampai jumpa di video selanjutnya semoga bermanfaat sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax